Seorang ibu muda terpaksa melahirkan di jalan karena tak ada kendaraan dan buruknya kondisi jalan di Kecamatan Koto, Balingka, Keopaten Pasaman Barat, Sumatera Barat. Keterbatasan sarana transportasi dan buruknya kondisi jalan membuat Reni, seorang ibu muda, terpaksa melahirkan di jalan saat ditandu menuju Puskesmas. Reni sempat ditandu sejauh 3 km, namun sebelum tiba di Puskesmas, Reni terpaksa melahirkan bayinya. Kadis Kesehatan Keopaten Pasaman Barat memastikan ibu dan bayi dalam kondisi sehat, karena saat ditandu rombongan juga didampingi oleh bidan desa. Bidan Teluk menurut semua membawa alat-alat lengkap, dia sudah mempersiapkan alat-alat kalau jalan sesuatu di jalan. Ternyata memang betul di jalan terjadi pelahirkan dan Alhamdulillah sampai saat ini, ibu dan bayinya selamat, sehat.